Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa Nenek Zahra yang berusia 70 tahun harus tinggal di gubuk yang penuh lubang dan lapuk di makan usia berukuran 2x2 meter tanpa aliran listrik dan air bersih di kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak hanya itu, Nenek yang tinggal sebatang kara di gubuk reot sejak belasan tahun silam itu tak jarang harus menahan lapar dikala persediaan beras miliknya telah habis. Mengetahui hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Alifin Paliwang mengunjungi Nenek Zahra dan memperbaiki rumahnya. Inilah Nenek Zahra seorang wanita paruh baya yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk berukuran 2x2 meter tanpa aliran listrik dan air bersih di tengah semak belukar di daerah kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak hanya itu, Nenek yang tinggal sebatang kara di gubuk reot sejak belasan tahun silam itu tidak jarang harus menahan lapar dikala persediaan beras miliknya telah habis. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Nenek yang diketahui memiliki dua anak itu hanya bisa bertahan hidup dari belas kasih warga sekitar yang merasa prihatin akan nasibnya. Mengetahui salah satu warganya hidup dalam keprihatinan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama sang istri Rahmawati Zainal mengunjungi kediaman Nenek Zahra. Setelah melihat langsung kondisi Nenek Zahra dan gubuknya, rombongan Gubernur Zainal juga memberikan bantuan secara langsung berupa bahan makan dan perlengkapan lainnya untuk Nenek Zahra selama tinggal di gubuk berukuran 2 meter x 2 meter itu. Selain itu, Gubernur Zainal yang membawa seluruh stafnya dari rumah jabatan Gubernur turut merenovasi gubuk yang penuh lubang dan nyaris ambruk itu agar layak ditempati Nenek Zahra. Gubernur Kaltara pun berharap warganya dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi jika ada warga miskin yang memerlukan bantuan seperti Nenek Zahra. Seluruh tenaga yang ada di rumah jabatan ini kami kerahkan untuk membantu membongkar, membedah tempat tinggal Ibu Zahra tersebut. Kami sprey, ajudan, kemudian beberapa sahabat-sahabat saya yang biasa berolahraga saya ikut membantu untuk membenahi rumah Ibu Zahra tersebut. Saya kira itu yang bisa kami informasikan. Semoga Ibu Zahra bisa bertempat tinggal di tempat yang layak untuk dihuni. Ya kalau kita melihat tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni, ya tolonglah untuk kami diinformasikan. Sehingga saya tidak mau mendengar, melihat ada warga saya yang tinggal di tempat yang tidak layak untuk dihuni. Supaya melaporkan kepada staf kami di Sprey Gubernur Kalimantan Utara. Aksi Sosial Gubernur Kalimantan Utara pun mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka pun menaruh harapan besar akan adanya bantuan untuk warga lainnya saat masa pandemi seperti ini. Tahun berapa itu dia datang sedikit kan, belum ada punya tempat tinggal. Membuatlah ya, apa namanya, pondok-pondok dari Terpal di situ kan, kebetulan saya punya pondok sendiri di sini. Dia meminjamkan tempat saya, pondok saya, sama lahan saya, saya pinjamkan. Untuk berkebun, mbak apa, kurang lebih sudah 15 tahun lebih sudah di sini. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Pak Gubernur, bersetak-setak semua di sini atas bantuannya. Semoga, kalau saya, semoga Tuhan lah yang bisa membalas segala apa yang telah diperbuatnya. Dari Bulungan Kalimantan Utara, Mulyadi Abdillah melaporkan.